Akibat kegiatan blasting atau peledakan proyek tol, sejumlah rumah warga di Desa Langkap Besuki, Situbondo rusak. Sementara kontraktor pelaksana proyek tol akan memberikan ganti rugi kepada warga setelah pengerjaan tol telah selesai. Sejumlah warga di Desa Langkap Besuki, Situbondo menunjukkan kerusakan rumah mereka akibat peledakan atau blasting proyek jalan tol Probo Wangi Paket 3. Kerusakan terberat dialami dua rumah warga, yaitu milik Mariam dan Siti Khotijah. Retakan tersebut membuat warga khawatir karena retakan kecil tersebut terus memanjang dan melebar. Selain blasting, kerusakan tersebut juga akibat getaran aktivitas alat berat mesin fibro yang berjarak 10 meter dari rumah warga terdampak. Warga mengaku kerusakan ini terjadi sekitar tiga bulan lalu saat peledakan dilakukan pada radius 100 meter dari rumah warga. Dan hingga kamis pagi tidak ada perbaikan dari pihak jalan tol Probo Wangi. Pihak PT. Wika yang melakukan pengerjaan tol Probo Wangi membenarkan adanya kerusakan dari dampak blasting maupun aktivitas alat berat proyek tol. Karena itu, pihaknya sudah berjanji pada warga untuk melakukan ganti rugi perbaikan. Namun perbaikan tersebut akan direalisasikan setelah proyek tol selesai dibangun. Sudah kita respon dan kita sudah tangani, artinya kita sudah beri penjelasan kepada masyarakat atau penduduk yang ada keretakan dari akibat tersebut. Kami sudah janjikan sama mereka, sudah jelaskan bahwa kita akan bertanggung jawab nanti setelah peledakan itu selesai. Kalau kita lakukan saat ini, ya nanti akan terjadi keretakan lagi. Adapun target pembangunan proyek tol ini diperkirakan akan selesai pada bulan Oktober 2024. Zainal Mustafa, Situ Bondo